Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan Renungan Pagi, saya mengundang kita berdoa bersama. Mari kita berdoa, Bapak yang di sorga, Allah yang penuh kasih. Di kesempatan yang indah ini Bapak, dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh kerendahan hati. Kami umat-umat Tuhan mau merendahkan hati dan mengundang kehadiran roh kudus. Sehingga ketika kami melampelajari dan mendengarkan sabda firman Tuhan, kami dapat dikuatkan. Iman kami tumbuh lebih hari, lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kami terus mau melakukan pekerjaan Tuhan. Terus berusaha untuk mengasihi Tuhan. Dan mau terus rindu untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan hingga di hari Maranata. Dan biarlah tangan Tuhan terus memegang kehidupan kami. Dan membawa hidup kami ini untuk selalu berjalan bersama Tuhan hingga di hari Maranata. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Kamis 10 Februari tahun 2022. Dengan judul Kasih Allah Menyatakan Karakternya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6. Saudara-saudara ku yang kekasih adalah kesempatan kita untuk menjangkau lebih tinggi dan makin tinggi lagi. Demi pernyataan tabiat Allah yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Allah tidak menghandiknya tetapi mengabulkan permohonannya. Allah mengumumkan kepada hambanya itu. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Dosalah yang menggelapkan pikiran kita dan menggelapkan persepsi kita. Setelah dosa dibersihkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah pada wajah Yesus. Menyinari firmannya dan dipantulkan dari wajah alam. Makin jelas dan lebih jelas lagi menyatakan dia pengasih dan penyayang. Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara-saudara ku yang kekasih. Bagi mereka yang memegang jaminan ilahi dari firmannya. Tersedia kesempatan yang indah. Di hadapan mereka terbentang bidang kebenaran yang luas. Sumber kuasa yang melimpah. Hal-hal yang mulia harus dinyatakan. Kesempatan dan kewajipan yang mereka tidak sangka ada di dalam kitab suci akan dinyatakan. Semua yang berjalan di jalan penurutan dengan rendah hati memenuhi maksudnya. Akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Allah yang bijaksana. Biarlah pelajar itu mengambil kitab suci sebagai penuntunya dan berdiri teguh demi prinsip. Agar dia dapat bercita-cita untuk mencapai suatu taraf. Semua filsafat dasar manusia membingungkan dan memalukan apabila Allah tidak diakui sebagai segalanya. Tetapi iman yang indah itu yang diilhami Allah memberikan kekuatan dan keagungan tabiat. Sementara tabiatnya, kemurahannya dan kasihnya menguasai seseorang. Maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Lebih tinggi dan lebih kuduslah penginginan akan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diobah oleh berceramah dengan Allah melalui membaca firmannya. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 429 dan 430. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.